Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Ketemu lagi di NC Club Edu Budaya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Dan kali ini saya akan membahas tentang Salah seorang tokoh yang terkenal di masa Perang Salib Nah tokoh ini adalah Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin atau biasa disebut di Barat Saladin Nah ini lahir pada tahun 1137 Masehi Dari orang tua yang berbangsa Kurdi Jadi dia itu bukan orang Arab atau orang Turki Tapi orang Kurdi Nah Salahuddin adalah anak laki-laki Harapan orang tua ya Dan tentu saja Ini juga berlaku pada semua orang Sepertinya seperti itu Nah ayahnya adalah komandan militer Satuan tempur dari kekalifahan Abasyah Yang ada di Irak Ayah dan pamannya itu semula Sama sekali tidak menaruh harapan besar Pada Salahuddin Masalahnya Ketika kecil badannya itu ceking ya Dan ya wajahnya itu sama sekali Bukan tentara banget gitu ya Oke Nama kecilnya ini adalah Yusuf Karena dia itu punya wajah yang tampan Nah seperti diceritakan di dalam kitab Kitab ya Di kitab suci agama Islam juga Dikatakan bahwa Yusuf itu adalah nabi yang tampan Nah karena ketampanannya itu Ayahnya memberinya nama Yusuf Dan perawakannya itu Yang ceking Yang kecil ya Pokoknya Nggak kekar gitu ya Nah ayahnya itu awalnya Tidak mengajarinya sama sekali Tentang ilmu ketentaraan Pada anak satu-satunya itu Meskipun ayahnya dianugerai jabatan kepala benteng tirkit di Irak Kehidupannya itu Ya Seperti itulah Dibiasakan untuk mempelajari hal-hal yang lain saja ya Nah ayahnya itu Kemudian Membawa kehidupan yang berkecukupan bagi keluarga Dan sangat bahagia ya Tapi sebelum doasa Jabatan tersebut Dicabut lagi sama kalifah Dan ini diganti sama pejabat baru ya Nah ayahnya itu yang bernama Najmudin Akhirnya menjadi tentara biasa lagi Di kota Baghdad Mendengar ini Asasuddin Syirkawah Ini adalah Saudara Najmudin Yang waktu itu Wakil penguasa Mosul Mengajaknya supaya Keluarga Najmudin hidup layak Nah dia itu Akhirnya Kemudian menerima tawaran ini ya Nah Kemudian pendidikan Yusuf ya Atau Salahuddin kecil Ini akhirnya terjamin Di sana Yusuf Diajarkan ilmu Islam Dan lainnya Selain seni perang Pada usia 10 tahun Dia itu hafal Al-Quran loh ya Nah dia juga belajar Ini Tafsir Fekih Kemudian ada Hadis juga Akhirnya sih Berpikir Si anak Akan jadi ulama ya Tapi ketika Imam Udin Ini saudara yang lainnya Mengajak Yusuf ya Maksudnya Saudara dari Najmudin Atau pamannya Si Salahuddin kecil Ya ini mengajak Nya bertempur Merebut kota Di Baklaba Dari musuh Nah Yusuf menunjukkan Sikap yang luar biasa Bahkan dia itu Bagaikan singa ya Di perang Medan perang Maksudnya Nah ternyata Yusuf sangat luar biasa Di medan perang Nah untuk itulah Najmudin mulai Menurunkan ilmu perang Pada anaknya Sejak itulah Dia diajak Paman-pamannya Untuk tugas militer Termasuk Mengusir tentara salib Yang hendak Menjajah Mesir Ia juga kemudian Menghukumati penguasa Mesir yang Kala itu Bersekutu ya Dengan orang Eropa Pada masa Perang salib Nah Yusuf atau Salahuddin kecil Akhirnya menjadi Penguasa di Mesir ya Karena Ini ya Terjadi Kekosongan Pemerintahan Dan Asaduddin Yang seharusnya Mengisinya Ternyata Wafat Karena Sakit Nah Saat dilantik Menjadi Penguasa Mesir Kondisi negara Islam Sebagian sudah dikuasai Tentara salib Termasuk juga Kota suci Yerusalem Nah Ini yang membuatnya Bersumpah akan Membebaskan Negeri-negeri Islam Dari Orang Eropa Nah Sumpah inilah Yang membuatnya Dijuluki Salahuddin Ya Atau Kebaikan agama Artinya Untuk tujuan ini Dia membersihkan Para pengkhianat Dari negara-negara Islam Dan Mendirikan Kerajaan baru Di Mesir Yaitu Dinasti Ayubiah Nah inilah yang Buatnya Kemudian dikenal Sebagai Salahuddin Al-Ayubi Melalui Kerajaan Barunya Ia menggalang Persatuan Sunni Sama Syiah Yang Dari Sisi Pemikiran Itu berbeda Dan juga Ada Arab Non-Arab Karena Orang Islam Tidak semuanya Dari Arab Ada juga Orang Turki Ada Juga Yang Lainnya Untuk Membebaskan Negeri Islam Yang Terjajah Dan Bener Saja Syam Syria Libanon Dan Lain-lain Yang Termasuk Kedalam Kawasan Negara-negara Islam Dapat Direbut Nah Pada Tahun 1187 Yerusalem Pun Dibebaskan Kirimlah Balak Bantuan Dari Seluruh Pelosok Eropa Kaisa Perancis Jerman Dan Inggris Kemudian Ada Tokoh Richard The Lion Heart Berangkat Ke Daerah Timur Tengah Untuk Membebaskan Yerusalem Nah Dalam Pertempuran Terbukti Tentara Salib Kalah Dengan Korban Yang Besar Raja Inggris Kemudian Mengajukan Permintaan Damai Pada Sultan Pada Tahun Ini ya 1192 Ini September Dibuat Perjanjian Damai Tentara Salib Kembali Ke Eropa Kemudian Salahuddin Di akhir Hidupnya Mengisi Kesejahteraan Masyarakat Dengan Membangun Rumah Sakit Sekolah Perguruan Tinggi Masjid Dan Sebagainya Nah Salahuddin Alayubi Ini Mafat Pada Tanggal 4 Maret 1193 Dengan Meninggalkan Baju Perang Kuda Dan Uang Satu Dinar Dan 36 Dirham Jadi Bisa Dikatakan Meskipun Salahuddin Salahuddin Alayubi Ini Adalah Seorang Sultan Dia Itu Hanya Meninggalkan Sedikit Karena Sedikit Harta Saja Karena Dia Memberikan Ini Memberikan Hartanya Itu Untuk Kemajuan Bagi Bangsanya Dan Tidak Itu Salauddin Juga Dikenal Sebagai Toko Yang Sangat Disegani Oleh Lawan Dan Dia Itu Cukup Ini Cukup Dikenal Di Eropa Ini Merupakan Salah Satu Tokoh Yang Terkenal Dan Gitu Aja Untuk Video Kali Ini Mudah Mudahan Dari Obrolan Ini Anda Bisa Mengambil Sebuah Manfaat Dan Saya Minta Maaf Juga Kalau Ada Salah Kata Dan Saya Kiri Wassalamualaikum Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Share Bye Bye Bye